Raffi Ahmad dan keluarganya dikabarkan menghadiri pernikahan K.S. Sang Pangarep dan Erina Gudono pada tanggal 10 Desember dengan jet pribadi. Hal ini langsung menarik perhatian netizen, karena sebelumnya Raffi Ahmad belum pernah memposting dirinya memiliki jet pribadi. Di sisi lain, Raffi Ahmad C.S. disebut menjadi salah satu tamu undangan yang menaiki jet pribadi rute terpendek, yakni Yogyakarta-Solo. Seperti yang Anda ketahui, terbang dengan jet pribadi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya penerbangan dengan transportasi mewah ini dikabarkan bisa mencapai 240 juta rupiah. Mengisi acara FYP Trans 7 pada Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, Raffi Ahmad pun belak-belakan soal perkiraan biaya penerbangan sekali jalan dengan pesawat pribadi. Saat ditanya Irfan Hakim, dia membanta angka tersebut. Barusan kita ada artikel, emang bener sekali jalan kayak kemarin lu ngeluarin 240 juta rupiah? Sekali jalan? Itu mah kalau harga sewa kali, itu kalau sewa ya. Kemudian Irfan Hakim menanyakan lagi tentang biaya parkir dan aftur atau bahan bakar. Suami Nagita Slavina ini juga mengatakan bahwa kisaran harga tiap tempat berbeda-beda, tergantung dengan waktu parkirnya juga. Misalnya, di Bali satu hari parkir bisa ditetapkan 50 juta rupiah, sedangkan untuk biaya bahan bakar, sekali terbang bisa mencapai puluhan juta. Ya, sejam terbang bisa 40 juta lah, 40 juta lah, 40 lah. Terima kasih telah menonton!